Anda masih di Sindo Siang bersama dengan saya, Camar Haenda. Berbisa proses evakuasi dua kru pesawat kargo Smart Air yang jatuh di area Binuang, Nudukan, Kalimantan Utara telah berhasil dilakukan Timsar. Teknisi pesawat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan pilot pesawat dalam kondisi terluka. Menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara, Timsar berhasil bengevakuasi dua kru pesawat kargo SNA PCL-6 Pilatus. Smart Air dari kawasan hutan Binuang ke Lanut Anang Busra, Tarakan, Kalimantan Utara. Pilot bernama Muhammad Yusuf dievakuasi dalam kondisi terluka. Sementara teknisi bernama Denny telah meninggal dunia. Keluarga korban dan pihak maskapai turut datang menjemput kedua korban di Lanut Anang Busra. Selanjutnya, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Yusuf SK. Dua orang kru dari Pak Pak Kilo siaran November Eko Phoenix Smart Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal. Sebelumnya, pesawat Smart Air yang mengangkut bahan kebutuhan pokok hilang kontak pada Jumat pagi dalam penerbangan dari Tarakan menuju Binuang. Timsar menemukan puing pesawat di area hutan kawasan Binuang, nulukan pada hari Sabtu. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti pesawat jatuh. Dari Tarakan, Kelimatan Utara, Usman Kodang, INews melaporkan.